Intro Buasanya Nabi Muhammad itu Witirnya rata-rata adalah berapa Sebelas rokaat ya Dalam hadis yang riwayat Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala Dan dua riwayat Imam Muslim Satu Imam Bukhari, satu Imam Muslim Nabi itu kalau witir rata-rata Sebelas rokaat, riwayat Imam Muslim bunyinya begini Kata Siti Aisyah Salatnya Rasulullah di malam hari Adalah ashrar rokaatin Sebeluh rokaat Ditambah satu Berarti berapa Sebelas rokaat Hadis riwayat Muslim Sebelas, sangat jelas Kemudian Hadis yang dikatakan juga Dari Siti Aisyah, waktu Siti Aisyah ditanya Kata Salaatnya Rasulullah Bagaimana salatnya Rasulullah di Ramadan Ada seorang bertanya kepada Rasulullah Tentang solat Nabi Muhammad di bulan Ramadan Ternyata dijawab oleh Siti Aisyah Maka Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. Ya zidu Fi Ramadan Nabi punya amalan solat Yang tidak pernah ditambah di Ramadan Dan di Ramadan Tetap sebegitu Yaitu melakukan Empat rokaat Kemudian setelah itu Tiga Empat 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 Tiga Ini adalah solat yang biasa dilakukan Nabi Di luar Ramadan Dan di dalam Ramadan Baik Disambungkan dengan Siti Aisyah tadi Adalah sama Sebelas Empat Empat Tiga Sepuluh sama satu Sama jumlahnya Dan empat Tiga Kalau orang ngerti Itungan Itungan yang ada sebab Sebelas Adapun caranya nanti Ulama berbeda Apakah dua 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 Empat Empat Dua Satu Boleh Atau langsung Sebelas Ini adalah Masalah Caranya saja Yang penting Itungannya adalah Witirnya Nabi S.A.W. Adalah Sebelas Sampai dalam hadis tadi Faqultu Aku bertanya Ya Rasulullah At-tanamu Kau belakang tutir Engkau berwitir Engkau bertidur sebelum berwitir Nah ini Berarti sebelas Yang dilakukan Nabi ini Adalah Witir Empat Empat Tiga Ini witir Sama dengan hadis muslim tadi Hanya ada sebagian orang Ini membawa dalam sholat raweh Ini ada hubungannya dengan sholat raweh Ini Ini adalah tentang witir Yang Nabi S.A.W. Jadi dijelaskan dengan hadis Siti Aisyah Tadi sama-sama Perawinya Siti Aisyah Coba Siti Aisyah ngomong Nabi Muhammad Sholat witir Sebelas rokaat Kemudian Nabi Muhammad Tidak pernah Lebih melakukan sholat Dari sebelas rokaat Ini kalau orang faham Ya itu yang dibahas Tentang sholat Witirnya Bahkan di akhir hadis pun Siti Aisyah bertanya Kau tidur sebelum witir Ya Rasulullah Iya Mata ku tidur Tapi hatiku tidak tidur Jadi Nabi Muhammad Kebanyakan melakukan witir Adalah sebelas rokaat Biarpun nanti ternyata witir Juga dinukil Bahasanya Nabi juga pernah witir sekali Karena waktunya mepet Atau mengizinkan Seorang sahabat Nabi Berwitir sekali Karena waktunya mepet Ada tiga kali Ada lima kali Ada tujuh kali Bahkan Nabi S.A.W. Selama ini berwitir adalah Tiga belas rokaat Cuman tiga belas rokaat Dalam hadis Siti Aisyah tadi Duanya adalah Dua rokaat afajr Tetap sebelas rokaat Cuman Dalam hadis yang diratkan Imam Tirmidhi Pernah Nabi itu Mengurangi dari sebelas Jadi biasa Nabi Sebelas 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 Cuman Waktu Nabi Muhammad Sudah mulai sepuh Waktu itu Dalam riwayat Dan lemah Witirnya Nabi Muhammad Menjadi itu Tujuh Jadi dalam keadaan lemah pun Ini jarang dilakukan Tujuh itu jarang dilakukan Nabi Hanya terjadi Pas Nabi Dalam keadaan lemah Mengurangi witirnya Dari sebelas menjadi Tujuh rokaat Baik Tujuh Jadi Bukan seperti Seperti yang Dikatakan sebagian orang Terawahi Nabi Muhammad Delapan Kemudian Misalnya Ini bukan Ini bukan Masalah terawahi itu Masalah terawahi delapan Empat dua Ini adalah Salat sunnah Kita tidak mengatakan Terawahi delapan Salah Atau empat salah Bukan itu Kita ingin menjelaskan Bahasanya Hadis ini Bukan masalah terawahi Tapi hadis Masalah Witir Ada pun bilangan Rokat terawahi Nabi Akan kita bicarakan nanti Bidang ini Bilangan terawahi Nabi Kalau sekarang ini Selasai Witir Nabi adalah Kebanyakan sebelas Biarpun satu boleh Tiga boleh Lima boleh Tujuh adalah Pernah dilakukan Nabi Di saat beliau adalah Lemah No'ufah Kabur mulai sepuh Pernah dilakukan Nabi Seperti itu Tapi kebanyakan sebelas Ini adalah Witirnya Nabi SAW Yang dilakukan Dalam hadis Siti Aisyah Di Ramadan Dan di luar Ramadan Jadi di luar Ramadan Sebelas Di dalam Ramadan Tetap Tetap Sebelas Ini Witir Nabi SAW Baik tentang Qiyamul Lail Tentang solat Terawah di bulan Ramadan Ini apa Apa yang dilakukan Berapa yang dilakukan Nabi SAW Ini ada hadis Nabi SAW Hadisnya Banyak Tapi maknanya serupa Di antaranya adalah Maknanya serupa Dengan hadis ini Tentang hadis yang dikatakan Alas Citi Aisyah Hadis Saita Aisyah Radhiwata'ala Anwar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis dibatikan Membukhari Dan memuslim Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sulla Filmasjid Di bulan Ramadan Solat di masjid Data Leilatin Barasatu malam Fasola Bisalatihi Nasun Kemudian Eh diikuti oleh orang Nabi Salat Sunat Di bulan Ramadan Orang ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi Tidak melarang Berarti boleh Kemudian hari berikutnya Nabi Salat Eh orang Lebih banyak lagi Yang ikut Akhirnya Di malam yang ketiga Atau keempat itu Nabi Tidak keluar Nabi 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 Tidak keluar Kepada mereka Rasulullah Waktu masuk Subuh Keluar Nabi Dan berkata Aku tahu Kamu nunggu saya Mau sholat Bareng sama saya Lagi kan Iya Karena tahu Rasulullah Sahabat Nabi Senang beribadah Dengan Rasul Tapi Nabi Tidak keluar Tidak ada yang Menghalangiku Untuk keluar Kecuali Karena aku Kasian Kepada Aku sayang Kepada kalian Semua Khusitu Takut Antufrat Alaikum Aku takut Di saat Kalian Salat Di belakangku Lalu Diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah disini Tidak disebutkan Inilah Salat Terawahi Nabi 10 Mungkin semuanya Jadi bilangan Bilangan itu Mungkin Mungkin 8 Mungkin 10 Mungkin 12 Mungkin 16 Jadi yang jelas Harus Fahami 11 Ruka'at Nabi Nabi Sallam Nabi Mundur Ada Orang Rame Yang ikut Nabi Nabi Tidak Keluar Akhirnya Setelah Itu Pada Zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab R.A Ngelihat Orang Kolombok Disini Kolombok Disitu Kolombok Disini Kolombok Disitu Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab Di saat Melihat Yang demikian Hadis Dibatkan oleh Imam Bukhari Dikumpulkanlah Kepada Seorang Imam Satu Ubey Ibn Ka'ab Sehingga Ubey Ibn Ka'ab Untuk Jadi Imam Setelah Disuruh Sayyidina Umar Ubey Untuk Menjadi Imam Rabi Suatu Ketika Sayyidina Umar Keluar Dilihat Solat Terawih Rame Orang Banyak Diimami Oleh Satu Orang Jadi Model Terawih Selama Ini Yang Kita Hukuk Ini Tidak Pernah Dicontohkan Nabi Secara khusus Akan Tapi Ini Adalah Dimulai Hidaman Sayyidina Umar Ibn Khattab Sampai Sayyidina Umar Disaat Melihat Itu Adalah Mengatakan Sebaik Baik Bid'ah Ya Ini Hal Yang Baru Yang Dilakukan Sahabat Nabi Ya Ini Kumpul Solat Solat Ramadan Solat Terawih Nah Disinilah Sayyidina Umar Memulai Dengan Solat Berjamaah Surat Terawih Rame Rame Berapa Bilangan Yang Dilakukan Sayyidina Umar Bin Khattab Sayyidina Umar Memilih Bilangan 20 Rokaat Loh Kok 20 Langgar Nabi Siapa Yang Bilang Langgar Nabi Nabi Tidak Melakukan Traweh 8 Bilangan Traweh Nabi Tidak Tidak Ada Hitungannya Lalu Berapa Ya Kalau Tidak Ada Hitungannya Terserah Jangan Pusing Akan Tapi Sayyidina Umar Memilih 20 Rokaat Dan 20 Rokaat Bukan Traweh Rasulullah Bukan Bilangan Traweh Nabi Muhammad Seperti Hanya 8 Rokaat Bukan Bilangan Traweh Nabi Muhammad 20 Rokaat Juga Bukan Bilangan Traweh Nabi Nabi Muhammad Yang Jelas Nabi Muhammad Mengatakan Berbanyak Untuk Solat Di Tengah Malam Ramadan Sampai Mata Bangun Di malam Hari Bulan Ramadan Ibadah Ibadah Akan Diampuni Dosanya Oleh Allah Melakukan Solat Reweh 20 Rokaat Dan Ini Disebabkan Sahabat Nabi Tidak Khilaf Dalam Hal Ini Dan Juga Disebabkan Empat Madhab Sahabat Nabi Jadi Semua Madhab Mengatakan Solat Reweh Adalah 20 Rokaat Ikut Solat Reweh Yang Pernah Dilakukan Oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab Rada Anhu Loh Kenapa Para Ulama Kau Pilih 20 Rokaat Kau Tidak Delapan Delapan Dan Dua Rokaat Tidak Ada Beda Delapan Rokaat Juga Bukan Bilangan Rasulullah 20 Juga Bilangan Bukan Bilangannya Rasul Rasul Sebab Tidak Ditentukan Bilangan Rasulullah Tapi Kenapa Ulama Pilih 20 Jawabannya Adalah Di saat Ulama Memilih 20 Maka Karena Ingin Mengamalkan Dua Sunnah Kalau Ada Orang Solat Terawih 14 Rokaat Mengamalkan Satu Sunnah Melakukan Solat Delapan Rokaat Mengamalkan Satu Sunnah Dapat Sunnah Yang Melakukan Delapan Rokaat Dapat Satu Sunnah Yang Melakukan 10 Rokaat Dapat Satu Sunnah Yang Melakukan 16 Rokaat Dapat Satu Sunnah Tapi 20 Rokaat Dapat Dua Sunnah Apa Yang Memindahkan Sebab Kalau Delapan 10 Rokaat Adalah Nabi Yang Penting Kiamulal Di malam Ramadan Itulah Sunnah Kiamul Ramadan Sunnah Terawih Terserah Namanya Terawih Atau Kiamulal Delapan Dapat Kiamulal Dapat Pahala Dan Syariat Itu Benarkan Cuman Kalau 20 Kiamulal Atau Bukan Kiamulal Sama Cuman Kelebihannya Apa Itulah Yang Mengambil 20 Jadi Kita Mendapatkan Dua Sunnah Ini Perbedaannya Ini Kajian Ilmahnya Seperti Itu Jadi Yang Melakukan Delapan Rokaat Dapat Yang penting Jangan Ngomong Ini Terawih Rasulullah Tidak Usah Ngomong Gitu Ini Bilangannya Rasulullah Yang Lagi Salah Anda Melakukan Delapan Lakukan Delapan Tapi Jangan Mengatakan Ini Terawih Rasulullah Karena Terawih Rasul Tidak Ada Bilangannya Sebab Delapan Rokaat Tadi Adalah Terawih Surat Witir Baik Kemudian 20 Rokaat Diambil Oleh Para Aib Mahmud Dari Masa Kemasa Sampai Hari Ini Jadi Ada Dua Pendapat Dalam Terawih 20 Rokaat Adalah Menurut Jumhur Lama Ada Pendapat Riwayat Dari Imam Malik Adalah Tidak 20 Rokaat Menurut Imam Malik Adalah 36 Rokaat Mau Ambil Ambil Kenapa Imam Malik Untuk Di Madinah Sebab Orang Terawih Di Mekah Itu Setelah 4 Rokaat Tawaf 4 Rokaat Tawaf 4 Rokaat Tawaf Ahli Madinah Tidak Punya Kaabah Untuk Tawaf Dan Tidak Ada Berbatasan Bilangan Dari Nabi Maka 20 Rokaat Tetap Cuman Tambah Untuk Menggantikan Orang Mekah Tawaf Saya Tambah Rokaat Lagi Orang Mekah Hilangnya Disini Makanya Ada Sebagian Orang Ini Subhanallah Yang Melakukan 8 Itu Ada Satu Risalah Kecil 20 Rokaat Adalah Bid'ah Tidak Ada Batasan Tentang Bilangan Taraweeh Sudah Jelas Ya Kalau 20 Rokaat Adalah Tidak Ada Beda Dengan 16 Rokaat Dan 10 Rokaat Cuman Bedanya 20 Rokaat Itu Yang Dipilih Oleh Hulafa Rasyidin Dan Hulafa Rasyidin Disebakati Oleh Para Sahabat Yang Lain Maka Di Saat Kita Mengambil 20 Adalah Kita Mengamalkan Dua Sunnah Yang Berta Adalah Sunnah Nabi Qiyamul Lel Yang Kedua Adalah Sunnah Ngikuti Hulafa Rasyidin Ini Jadi Dua Kesunnahan Disini Jadi Bagaimana Kita Menanggapi Orang 8 Alhamdulillah Dia Masih Mau Sholat Yang Penting Jangan Ngomong Yang 20 Bit'ah Ini Kita Tidak Mengatakan 8 Bit'ah Dan Kita Juga Tidak Mengatakan 20 Bilangan Terawah Rasulullah Seperti Hal Yang Kita Tidak Mengatakan 8 Bilangan Terawah Rasulullah Ini 8 Bukan Bilangan Terawah Rasulullah Seperti Hanya 20 Juga Bukan Bilangan Terawah Rasulullah Kenapa Karena Bilangan Terawah Nabi Muhammad Tidak Terhitung Cuman Kenapa Ulama Memilih 20 Mereka Cerdas 20 Karena Apa Diambil Oleh Kulafah Rasidin Akan Dapatkan Kesunahan Ong Sama-sama Ngambil Sunnah Double 20 Raka' Sunnah Nabi Qiyamul Lail Ditambah Ngikuti Sayyidina Umar Ibn Khattab Maka Dari Itu Lihat Madahi Bul Arba' Kecuali Dari Imam Malik Menjadi 36 Maka Kami Himbo Kepada Semuanya Hendak Terawah Kita Adalah Jangan Sampai Ya Jangan Dikurangi Ada Riwayat Tentang Terawah Adalah 6 Raka' Ini Dalam Buku Terawah Kami Kita Jelaskan Tentang Riwayat Yang Lemah Bahkan Riwayat Malsu Yang Memastikan Terawah Nabi Adalah 8 Raka' Tidak Itu Adalah Raya Tidak Benar Ini Sudah Kami Jelaskan Disini Tidak Usah Dipanjang Lebarkan Yang Jelas Yang Sholat 2 Raka' Yang Tidak Dosa Yang Melakukan 8 Raka' Alhamdulillah Yang 20 Raka' Ikut Jumhur Lama 4 Madhab Ikut Sayyidina Umar Bin Khotob Selesai Kita Dekat Perang Dalam Hal Ini Cuma Apa Yang Harus Kita Lakukan Ramadan Ini Datang Setahun Sekali Wahai Hamba Allah Ramadan Datang Setahun Sekali Dan Juga Kalau Ini Kami Jelaskan Coba Dicari Ini Baca Sendiri Karena Waktu Nabi Muhammad Itu Lihat Secara Akal Nabi Muhammad Yang Diluar Ramadan Saja Wetirnya 11 Raka' Masa Yang Nabi Menyuruh Ramadan Banyak Ibadah Banyak Solat Tak Masuk Bulan Ramadan Eh Wetirnya Dikurangi Menjadi 3 Raka' Ini Gak Masuk Akal Gak Masuk Akal Bagaimana Sampai Kakinya Membengkak Itu Nabi Muhammad Kalau Solat Cuma 3 Raka' Ya Tidak Ini Hanya Sekedar Mengingatkan Saja Sebab Ada Tulisan Muncul Yang 20 Raka' Bid'ah Akhirnya Yang Nantemi Temannya Sendiri Temannya Juga Gak Terima Karena Ulama Dari Dulu 20 Gak Bid'ah Ini Ada Satu Orang Mengatakan Dia Seolah Ahli Hadis Paling Pinter Orang Sedunia Dia Mengatakan 20 Raka' Adal Bid'ah Hebat Bener Dia Sudah Begitu Masih Dikagumi Oleh Orang Jangan Begitulah Sudah Salah Subhanallah Ini Buta Melarang Orang Taklit Dia Taklit Buta 28 Raka' Alhamdulillah 4 Raka' Alhamdulillah Cuman Sekarang Babnya Kita Menghimbau Untuk Beramal Yang Lebih Bagus Lagi Ramadhan Datang Setahun Sekali Belum Tentu Ramadhan Tahun Adalah Milik Kita Ayo Kita Berbanyak Ibadah Lakukan 20 Raka' Maka Kami Himbu Kepada Semua Pengurus Masjid Kalaupun Anda Termasuk Golongan Pemalas Cari Imam Yang Mau Jadi Imam 20 Raka' Ada pun Makmumnya 2 Raka' Pun Mau pulang Tidak Usah Dilarang Tapi Ini Sebagai Imam Harus Memberi Contoh Karena Mungkin Ada Di Antara Jamaah Ingin Menyempurnakan Ibadah Sampai 20 Raka' Jadi Imam nya Hendaknya 20 Raka' Ada pun Jamaah Yang Tidak Mau Ada Yang 4 Raka' Ada 10 Raka' Ada 20 Raka' Ini Suka-suka Tapi Hendaknya Sebagai Contoh Agar Diikuti Orang 20 Raka' Tolong Ini Disuarakan Semua Masjid Ini Bukan Masalah Mengingkari 8 Raka' Atau 6 Raka' 7 Raka' Tidak Mengingkari Coba Mengajak Orang Untuk Amal Lebih Baik 4 Raka' Misalnya Yang Enteng Lagi Kira-kira Jamaah Mau Nambah Atau Enggak Walhamdulillah Amin Selesai Selesai Ya Gitu Kadang Ikut Ini Maka Seperti Itu Jadi Indaknya Kita Imamnya Adalah Lebih Banyak Ada pun Anda Kau tidak Mampu Anda Boleh Sholat Dengan Duduk Atau Mungkin Anda Sambil Pulang Nanti Dilanjutkan Malam Hari Di rumah Ini Suka-suka Karena Ini adalah Sunnah Sunnah Ini yang Perlu kami Himbo Ada Orang Memaksakan Dengan Yang Lebih Sedikit Untuk Jadi Contoh Yang Lebih Banyak Karena Masalah Sunnah Untuk Di Himbo Di Bulan Ramadan Agar Orang Lebih Banyak Ibadah Sunnah Kalau Fardu Justru Malah Harus Diringankan Kenapa Kalau Fardu Diringankan Sebab Fardu Orang Harus Melakukannya Makanya Kalau Solat Jangan Panjang Sampai Kalau Solat Fardu Yang Ringan Tapi Sunnah Beri Contoh Yang Paling Banyak Yang Mau Ngikuti Yang Tidak Tidak Kalau Solat Jangan Panjang Jangan Fardu Jangan Baik Kemudian Setelah Itu Kami Himbo Jangan Sampai Ada Meninggalkan Taraweeh Biarpun Dalam Keadaan Apapun Contoh Ada Dalam Pembergian Mungkin Anda Harus Kunjung Rumah Saudara Yang Ada Di Berbesana Maghrib Harus Buka Bersama Disana Pulang Sampai Cerebon Kira-kira Taraweeh Bubar Atau Tidak Sudah Bubar Maka Lakukan Taraweeh Di Atas Kendaraan Mu Solat Taraweeh Solat Ishak Dulu Di Berbesana Pulang Ke Cerebon Sambil Solat Di Atas Kendaraan Kalau 100 Rokaat Dari Berbes Ke Ke Jari Solat Yang Sopir Sambil Jadi Imam Juga Ada Masalah Ini Adalah Dalam Hadis Fitir Ini Adalah Nabi Muhammad Salat Di Atas Kendaraannya Ini Masalah Fitir Hadis Membukhari Misalnya Solat Di Atas Perjalanan Di Atas Kendaraannya Ini Termasuk Ilmu Yang Jarang Dihadirkan Maka Kami Selalu Suarakan Agar Mobilmu Itu Bermanfaat Mobilmu Menjadi Musola Yang Indah Tempat Untuk Mengabdi Kepada Allah Jadi Kalau Sampai Di Apalagi Tadi Rumahnya Saudara Lagi Menunya Cocok Kenyangan Jadi Udah Atas Kendaraan Solat Masya Allah Di Bermuda Sehingga Anda Tidak Kurang Dari 20 Yakin Asalkan Manajemen Yang Mudah Kalau Anda Capek Kurang Tapi Ingat Lanjutkan Nanti Di Malam Hari Untuk Tidak Kurang Dari 20 Untuk Berdapat Sunnah Di Atas Mobil Setengah Jam Ternyata Solat Dengan Duduk Itu Lebih Cepat Daripada Solat Dengan Berdiri Ibu Dari Sini Naik Mobil Sampai Belum Rete Sudah 20 Rokaat Percaya Tidak Jangan Ngebut Ngebut Mobilnya Jadi Wajar Jadi Solat Biasa Bahkan Sebagian Ulama Mengatakan Adalah Pahalanya Lebih Gede Daripada Saat Kita Duduk Di Tempat Kenapa Sepanjang Jalan Ini Akan Menjadi Saksi Dalam Dalam Ibadah Maka Kami Menghimbau Untuk Menjadikan Kendaraan Adalah Tempat Ibadah Yang Sudah 20 Rokaat Kalau Punya Waktu Jangan Dibatasi 20 Sudahlah Ya Allah Saya Ikut Kulafah Uras 20 Cuma Saya Punya Waktu Lagi Solat Yang Banyak Lagi Jangan Dibatasi Sampai 500 Rokaat Sahabat Nabi Ada Yang Melakukan Solat 500 Rokaat Jadi Di Atas Kendaraan Tolong Gunakan Mobilmu Ini Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Naik Motor Pun Juga Allahu Akbar Jangan Ngomong Cuma Biasanya Yang Baru Latihan Sudah Ngomong Ini Ada Nomor Menteri Orang Batal Solat Kalau Sengaja Tapi Kalau Sudah Terbiasa Akan Mudah Jadi Gunakan Mobilmu Adalah Untuk Melakukan Solat Tapi Gara Gara Punya Ilmu Ini Jangan Malas Nanti Solat Isak Di At Taqwa Rumah Di Ple Red Terabah Di Jalan Najayu Mundur Ini Bukan Itu Maksud Kami Maksud Kami Adalah Di Saat Anda Dalam Keadaan Tertentu Gunakan Mobilmu Untuk Solat Ibadah Ibu Cukup Dengan Baju Ini Tidak Harus Pake Mekana Khususus Yang Penting Menutup Aurat Kecuali Wajah Telap Tangan Boleh Ini Di Jok Tidak Usah Yang Mending Menunduk Lebih Rendah Lagi Itu Adalah Sah Inilah Jadi Di Permudah Minimal 20 Rokaan Di Malam Bulan Bulan Ramadhan Jangan Kurang Ya Tapi Ingat Kami Tidak Mengajarkan Untuk Mencaci Siapapun Yang Kurang Dari Itu Alhamdulillah Masih Mautara Terawai Tapi Kami Akan Menegur Orang Yang Suka Mencaci Maki Anda Kenapa Mencaci Maki Teraweh Kok Bid'ah Ini Gimana Tidak Ada Bilangan Nabi Yang Mau 100 Rokaan 100 Rokaan Sana Yang Kuat Tidak Ada Masalah Semakin Banyak Adalah Bukan Yang Dilarang Baik Ini Saja Masalah Sholat Teraweh Yang Bisa Kami Hadirkan Mohon Ini Bisa Dimiliki Ini Untuk Para Pembimbing Adakah Teraweh Yang Bid'ah Jawab Tidak Ada Teraweh Bid'ah Ini Pertanyaan Karena Pertanyaan Omong Kosong Ini Pertanyaannya Adakah Teraweh Yang Bid'ah Tidak Ada Teraweh Yang Bid'ah Kemudian Ini Ada Satu Buku Kecil Yang Hendaknya Sekiranya Disebar Solusi Di Saat Jalan Macet Ini Sangat Berguna Bagi Orang Yang Arus Mudik Dan Hari Ini Bukan Menunggu Arus Mudik Jakarta Setiap Hari Mungkin Ribuan Buku Kecil Sengaja Bukunya Buku Saku Biar Bacanya Langsung Hatam Hatam Kalau Tebal Begini Nanti Mabuk Dulu Tidak Dibaca Taruh Di Lemari Ini Buku Tebal Ini Sengaja Ini Biar Ringan Hatam Selesai Enak Kita Sudah Kelasnya Kelas Teka Balik Teka Semuanya Terus Gayanya Teka Insyaallah Ini Saja Semoga Allah Tapi Ibadah Jangan Teka Ramadhan Tidak Boleh Jadi Anak Teka Ambil Yang Banyak Insyaallah Wallahu Alam Bis Sob